Forum Anak Kabupaten Indra Girilir melakukan kunjungan sekaligus bersilaturahmi dengan Ketua TPPKK Kabupaten Inhil Zulaika Wardan di Kediaman Dinas Bupati Inhil Jalan Kesehatan No. 1, Tembilahan, selasa 22 Desember 2020. Organisasi di bawah naungan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau DP2KBP3A ini sudah terbentuk sejak 7 tahun yang lalu, yang berperan untuk mendukung program Kabupaten Layak Anak atau KLA di Kabupaten Inhil. Pada kesempatan itu, turut hadir mendampingi para anggota Forum Anak ialah Kepala DP2KBP3A Inhil Ridwan Ahim bersama Kepala-Kepala Bidang dan Fasilitator. Zulaika mengucapkan terima kasih atas kunjungan tersebut. Menurutnya, dengan kunjungan itu, selain untuk meningkatkan hubungan silaturahmi, juga dapat mengenal lebih jauh tentang Forum Anak. Zulaika mengatakan, dengan adanya Forum Anak yang sudah dibentuk sampai tingkat desa kelurahan, diharapkan menjadi wadah untuk mengarahkan para generasi bangsa melakukan kegiatan yang positif. Zulaika juga berharap, agar anggota Forum Anak dapat mengkampanyekan tentang protokol kesehatan kepada masyarakat, serta di setiap dunia pendidikan yang ada di Kabupaten Inhil. Nah, saya pikir dengan adanya Forum Anak yang sudah sampai ke tingkat desa kelurahan, ini juga merupakan wadah bagi anak-anak kita untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang positif. Dan ini memang diharapkan oleh pemerintah dalam rangka bagaimana mengisi waktu anak-anak kita tidak sampai mereka ini terpengaruh atau diisi dengan kegiatan-kegiatan yang tidak bermanfaat, seperti misalnya mumpul-mumpul, apalagi di masa pandemi seperti ini. Dalam momen tersebut, Ketua Tim Penggerak PKK Inhil Zuleka Warden mendapat kejutan berupa kue serta cendera mata dari anggota Forum Anak dan Fasilitator sebagai ungkapan dan ucapan selamat hari ibu. Dari Kabupaten Inhil, Popi Andrico melaporkan untuk Gemilang Televisi.